Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Tapi tetap bersama kami karena informasi ini sangat penting, saya akan bergeser dulu ke Ibu Iti, Bupati Lebak. Ibu Iti, bagaimana dengan data yang Ibu miliki, terutama dampak dari gempa di Kabupaten Lebak, termasuk juga rumah yang rusak dan jumlah warga yang terluka? Terima kasih Mbak Api, memang Lebak dari 28 kecamatan ini yang terdampak sekitar 10 kecamatan dan juga 13 desa, baru data sementara. Dan Alhamdulillah korban jiwa masih nihil dan ada dua luka ringan yaitu di kecamatan Cihara dan Malimpin. Nah beberapa pasus-pasum diantaranya yaitu sekolah, baik itu EFMAN, SMA dan juga SD, baik itu di kecamatan Wanasalam yang berbatasan dengan kecamatan Cikesik Pandeglang, juga kecamatan Sobang, ini berbatasan dengan Citorek dan juga ada dari Gunung Kencana, Man Gunung Kencana. Nah itu laporan sementara, sedang kami terus update dari, baik dari relawan-relawan, baik itu dari kecamatan, unsur-unsur Perkopincam dan juga BPBD, relawan-relawan kita yang ada di sana, termasuk juga para kepala desa untuk terus mengupdate data ini, sehingga kita punya data yang akurat terkait dengan validasi datanya. Jadi kita lakukan assessment, kemudian juga verifikasi dan validasi, tetapi yang sementara yang kita lakukan adalah pemenuhan kebutuhannya masyarakat dulu, penyelamatan jiwanya, kebutuhan masyarakatnya, dan saya sudah instruksikan kepada Dinsos, BPBD, dan juga relawan, untuk segera gerak cepat, apa, menyalurkan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Mungkin itu Mbak Afi. Ibu Iti dan Ibu Irna, kami harus jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan diskusi ini, termasuk akan saya tanyakan lebih jauh soal bantuan logistik dan mungkin nomor kontak yang bisa dihubungi oleh warga Anda jika ingin menanyakan update terbaru dari sisi bantuan medis maupun logistik. Kita harus jeda. Kami akan segera kembali, Pemirsa, tetaplah bersama kami di Top News. Baik, Pemirsa, terima kasih yang masih bersama kami. Kami lanjutkan wawancara kami dengan Bupati Lebak dan Bupati Pandeglang. Saya akan kembali ke Ibu Iti. Ibu Iti menyambung tadi informasi yang Anda sampaikan, kondisi kerusakan yang laporan yang Anda terima dari rumah, sekolah, dan juga fasilitas umum seperti apa, Bu? Ya, yang seperti saya sampaikan tadi bahwa baru laporan terkini ke kita masuk, yaitu sekitar 32 rumah rusak, diantaranya 12 rusak berat, 3 rusak sedang, dan juga 17 rusak ringan. Dan ada 3 sekolah yang terdampak, diantaranya Man, Gunung Kencana, dan juga SMP Tiga Wana Salam, serta SD 1 Soekaresmi Sobang. Ini SD 1 Soekaresmi Sobang itu baru selesai tahun Desember kemarin dilaksanakan pembangunannya. Dan rusak lagi? Itu mungkin Mbak Api. Ya, baik. Bu Iti, termasuk juga bantuan. Kalau tadi sempat dijelaskan oleh Ibu Irna, bantuan menuju, tapi karena lokasinya jauh, sehingga warga mungkin harus bersabar karena jarak tempuh dan juga waktu tempuh yang dibutuhkan. Seperti itu. Bagaimana dengan tempat pengungsian dan juga bantuan logistik yang siap dikirim ke warga di Lebak, Bu Iti? Alhamdulillah, Kabupaten Lebak belum ada masyarakat yang mengungsi, jadi masih berada di tempatnya masing-masing. Dan juga bagi rumahnya yang terdampak ini, dia mengungsi ke sekitar. Jadi kami belum melakukan pengungsian, menyiapkan pengungsian dan lain sebagainya, karena memang saat ini belum dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi kami akan terus mengupdate data, laporan baik dari tingkat RT, dari tingkat RW, juga dari desa melalui relawan-relawan dan juga tim BPBD Kecamatan serta Porkopincam, Pak Binsah, Kam Timmas, yang terus kita update dan terus kita sedang terus melakukan distribusi logistik, baik itu dari Dinsos dan juga BPBD ke wilayah-wilayah yang terdampak. Ada rumah dan juga fasilitas... Bu, itu ada rumah dan rumah warga dan juga fasilitas umum yang rusak, sejauh apa bantuan yang akan diberikan oleh pihak pemerintah daerah kepada warga untuk membetulkan rumah mereka yang rusak akibat gempa? Apakah ada bantuan tersebut? Yang pertama adalah kita pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya dulu, yang kedua adalah memang kita ada rehabilitasi, yaitu perbaikan rumah yang dilakukan, baik itu untuk kesesuaian rusak berat, rusak sedang, dan juga rusak ringan. Nah, makanya nanti untuk menentukan bantuan ini kepada warga yang terdampak rusak berat, rusak sedang, dan juga rusak ringan ini, akan dilakukan asesmen dan juga verifikasi serta validasi data. Kemudian baru kita bisa melakukan dan juga memetakan apakah ini tergolong rusak berat atau rusak sedang dan juga rusak ringan. Itu mungkin yang akan kita lakukan. Tetapi yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya dulu, sambil kita mendata, memvalidasi, mengasesmen data-data kerusakan yang terdampak kepada masyarakat. Baik. Bu, itu terakhir, apakah ada nomor kontak yang bisa dihubungi oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi terbaru, termasuk himbawan Anda kepada warga Anda? Ada di BPBD, di BPBD markas kita, seperti kita memang pengalaman banjir bandang juga, ini yang kita lakukan kontaknya langsung dengan KALAKS kita di BPBD, yaitu di nomor 0812, nanti saya ngehafal, 0812 88 44 99 67. Baik. Akan kami catat di layar kaca, supaya bisa kemudian diakses informasi terbaru bagi warga yang membutuhkan informasi tersebut. Terima kasih, Ibu Iti, atas waktu dan keterangan.